Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bertindak seperti selimut yang melilit bumi, menjebak panas matahari, dan menaikkan suhu. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Gas ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung misalnya. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Peningkatan suhu dari waktu ke waktu mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam. Hal ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya di bumi. Berikut ini delapan efek dari perubahan iklim tersebut. Satu, hujan dan badai yang lebih parah. Hujan dan badai yang merusak menjadi lebih kuat dan lebih sering terjadi di banyak wilayah. Seiring dengan meningkatnya suhu, semakin banyak air yang menguap. Hal ini memperburuk curah hujan ekstrim dan banjir, sehingga menimbulkan lebih banyak badai destruktif. Frekuensi dan luasnya badai tropis juga dipengaruhi oleh peningkatan suhu lautan. Siklon, hurikan, dan typhoon menjadi lebih kuat dengan air yang hangat di permukaan laut. Badai tersebut seringkali menghancurkan rumah dan komunitas, sehingga menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi yang besar. Dua, suhu yang lebih panas. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, suhu permukaan global juga meningkat. Dekade terakhir, tahun 2011 hingga 2020, adalah dekade terpanas yang pernah tercatat. Sejak 1980-an, setiap dekade menjadi lebih panas dari dekade sebelumnya. Hampir semua area daratan mengalami lebih banyak hari-hari panas dan gelombang panas. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan jumlah kasus penyakit terkait panas dan mempersulit pekerjaan luar ruangan. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar saat kondisi lebih panas. Suhu diartik telah meningkat setidaknya dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Tiga, peningkatan kekeringan. Perubahan iklim mengubah ketersediaan air, sehingga menjadikannya semakin langka di lebih banyak wilayah. Pemanasan global memperburuk kekurangan air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan pertanian yang akan memengaruhi tanaman, serta kekeringan ekologis yang akan meningkatkan kerentanan ekosistem. Kekeringan juga dapat memicu badai pasir dan debu destruktif yang dapat memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun menjadi semakin luas, sehingga lahan untuk bercocok tanam berkurang. Kini, banyak orang menghadapi ancaman kekurangan air secara berkala. Empat, peningkatan volume dan suhu lautan. Lautan menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Peningkatan suhu lautan terjadi jauh lebih cepat selama dua degede terakhir di seluruh kedalaman laut. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volumenya bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut, sehingga mengancam komunitas posisir dan pulau. Selain itu, lautan juga menyerap karbon dioksida, sehingga mengurangi jumlahnya di atmosfer. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam, sehingga membahayakan biota laut dan terumbu karang. Lima, kepunahan spesies. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Dengan diperburu oleh perubahan iklim, dunia kehilangan spesies seribu lebih cepat dibandingkan sebelumnya dalam sejarah manusia. Satu juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim menimbulkan banyak ancaman, antara lain kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta hama dan penyakit yang invasif. Spesies tertentu akan dapat berpindah tempat dan bertahan hidup, tetapi yang lainnya tidak akan dapat bertahan. Enam, kekurangan makanan. Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim merupakan dua alasan dibalik peningkatnya kelaparan dan gisi buruk secara global. Sektor perikanan, pertanian, dan peternakan dapat hancur atau menjadi kurang produktif. Karena lautan menjadi semakin asam, sumber daya laut yang dikonsumsi miliaran orang terancam. Perubahan pada lapisan salju dan es di banyak wilayah artik telah mengganggu suplem makanan dari mengembala, berburu, dan memancing. Tekanan panas dapat membuat sumber air dan padang rumput untuk pengembalaan berkurang, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen dan memengaruhi hewan ternak. Tujuh, peningkatan risiko kesehatan. Perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi manusia. Dampak iklim telah membahayakan kesehatan melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, pembinaan paksa, tekanan pada kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan dan gisi buruk di berbagai tempat yang tidak dapat ditanami atau tidak memiliki sumber makanan yang memadai. Setiap tahun ada sekitar 13 juta korban jiwa akibat faktor lingkungan. Perubahan pola cuaca membuat penyakit menyebar dan peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan jumlah kematian, serta menyulitkan sistem pelayanan kesehatan dalam menanganinya. Delapan, kemiskinan dan pengungsian. Perubahan iklim menambah faktor yang membuat orang berada dan tetap dalam kemiskinan. Banjir dapat menyapu kawasan kumuh, menghancurkan rumah, dan merusak mata pencarian. Panas dapat mempersulit pekerjaan luar ruangan. Kelangkaan air dapat memengaruhi tanaman. Pada dekade sebelumnya, yaitu tahun 2010 hingga 2019, peristiwa terkait cuaca membuat rata-rata sekitar 23,1 juta orang terpaksa pindah setiap tahunnya. Sehingga semakin banyak yang menjadi rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara yang paling rentan dan paling tidak siap untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Tindakan individu. Setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim dari cara kita bepergian hingga listrik yang kita gunakan hingga makanan yang kita makan. Kita bisa membuat perbedaan. Mulailah dengan 10 tindakan ini untuk membantu mengatasi krisis iklim. Satu, himat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita ditenagai oleh batu parah, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendinginan Anda. beralih ke bulan lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Mencuci-cucian Anda dengan air dingin atau menggantung barang-barang hingga kering daripada menggunakan pengering. Dua, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya dunia tersumbat atau macet oleh kendaraan. Kebanyakan dari mereka membakar solar atau bensin. Berjalan atau mengendari sepeda daripada mengemudi akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan dan kebukaran Anda. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus dan mencari tumpangan bila memungkinkan. Tiga, berbanyak makan sayur. Makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijan, kacang-kacangan, dan lebih sedikit daging dan susu dapat secara sefinifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan abadi umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi tanah dan air. Empat, pertimbangkan perjalanan Anda. Pesawat terbang membakar sejumlah besar bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dengan lebih sedikit melakukan penerbangan, merupakan salah satu cara tercepat untuk mengurangi dampak lingkungan. Bila Anda memungkinkan, gunakan pertemuan secara virtual atau lakukan perjalanan dengan naik kereta. Lima, hindari membuang makanan. Saat Anda membuang makanan, Anda juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Dan ketika makanan membusuk di tempat pembuangan sampah, itu menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi, manfaatkan apa yang Anda beli dan buat kompos dari sisa makanan. Enam, kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi. Mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim kita, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang Anda bisa dan daur ulang. Tujuh, ubah sumber energi rumah Anda. Tanyakan kepada perusahaan listrik apakah energi rumah Anda berasal dari minyak, batubara, atau gas. Jika memungkinkan, lihat apakah Anda dapat beralih ke sumber terbarukan seperti angin atau matahari. Atau pasang panel surya di atap rumah Anda untuk menghasilkan energi bagi rumah Anda. Delapan, beralih ke kendaraan listrik. Jika Anda berencana membeli mobil, pertimbangkan untuk membeli mobil listrik dengan model yang lebih banyak dan lebih murah yang tersedia di pasaran. Bahkan, jika mereka masih menggunakan listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan bertenaga bensin atau diesel. Sembilan, pilih produk yang ramah lingkungan. Segala sesuatu yang kita habiskan mempengaruhi planet ini. Anda memiliki kekuatan untuk memilih barang dan jasa yang Anda pakai. Untuk mengurangi dampak lingkungan Anda, belilah makanan lokal dan musiman dan pilih produk dari perusahaan yang menggunakan sumber daya serta bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengurangi emisi dan limbah gas mereka. Demikian sharing informasi tentang perubahan iklim dan dampaknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikut. Terima kasih sudah menonton.